Hai viewers Assalamualaikum kembali di channel saya Pada video kali ini saya akan memberikan laporan tentang proyek perkembangan taman dinding saya Yang pada akhirnya mengalami beberapa perubahan karena kondisi dan apa yang terjadi disini Oke mari kita langsung saja ke laporannya Nah untuk perkembangan dari proyek taman dinding saya ini Mengalami beberapa perubahan yang pada akhirnya aku harus mengganti beberapa rencana Yang karena ada kendala tertentu yang mungkin agak sulit untuk dikendalikan Oke yang pertama itu adalah tentang tanaman yang sudah saya pesan kemarin Yaitu tanaman paranopsis puljerimalba yang pada akhirnya entah kenapa pada suatu hari Tanaman itu tiba-tiba hangus Nah padahal ya padahal dia itu sudah mengalami adaptasi selama beberapa bulan Di dinding tempat proyek saya lakukan Jadi sudah mengalami adaptasi yang cukup lama mungkin sekitar 2-3 bulan dia sudah mulai merasakan lingkungan barunya itu Sudah mulai sedikit ada perkembangan tapi gara-gara satu hari yang sangat terik dia tiba-tiba hangus Dan kemudian untuk perkembangan tanaman ku yang lainnya yang rencananya akan dimasukkan dalam proyek taman dinding itu Yaitu katlia Ya katlia baru itu loh Bentar 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 Ya ketemu Jadi itu adalah nama katlia Orglandesklet Yang kemarin-kemarin telah aku beli Dan ya cukup segar hingga kali ini walaupun pada akhirnya terjadi beberapa hal yang terjadi pada dirinya Yaitu satu daun hangus dan menisakan satu daun Ya memang enggak sulit sih memang untuk melaksanakan proyek ini Karena taman dinding ini dipasang di dinding dalam Tapi yang tanpa penutup Jadi agak lebih menantang untuk para anggrek untuk terus beradaptasi Tapi untuk anggrek yang lainnya itu Alhamdulillahnya sudah beradaptasi dan akhirnya bisa menyesuaikan dengan lingkungan Tahu kapal berbunga Tahu untuk merontokkan daun Dan tahu tempat lah Arti istilahnya seperti itu Dan rencananya ini Saya sudah mulai mempersiapkan Tanaman seluruhnya Yaitu tanaman seluruh yang akan saya gunakan adalah tanaman Mostera Adansoni'i Atau Cendabolong Nah karena disini ini saya punya Mostera Cendabolong yang sudah panjang banget Akhirnya saya potong beberapa bagian Dan saya potong Menjadi Dua potong Yang dua potong ini nantinya akan saya gunakan Dalam proyek Taman Dinding ini Nah untuk sementara ini Saya Mengisikan Kedua potong Tanaman Cendabolong ini Dalam sebuah akarium Agar akarnya bisa tumbuh lebih sehat Dan sebelumnya saya juga sudah memangkas beberapa daun yang tidak berguna Dan beberapa akar yang sudah Memanjang dan agak tua Jadi saat sudah ranamannya tepat Nanti si Cendabolong ini akan bisa meregenerasi Akarnya Dan Pada beberapa hari kemudian Jadi tragedi juga Ya karena memang Beberapa hari akhir-akhir ini Kucing tetangga saya masuk Ya apa hubungannya Nah jadi Kucing tetangga saya ini Aku sudah belajar gembul Yang padanya agak besar Dia ini adalah jantan Dan dia ini selalu masuk ke rumah Dan uniknya dia masuk Lewat atap Dan saat turun Tangan tahu apa yang Dia pijaki Anggrek Yang pada akhirnya Apa yang terjadi pada video Anggrek jenis Tendrobium Pantimurung Mengalami Penyok Dengan agak Miring Jadi Dengan terpaksa Padahal akarnya itu sudah kuat Sudah kuat Yang pada akhirnya Terpaksa harus aku angkut Dari dinding Dan ya Terpaksa saya cabut Dan merubah rencana lagi Jadi Rencananya ini Saya akan mengubah semua pot Pakai Sepatu bekas Yang tidak bisa terpakai Itu nanti akan jadi Pot bunga anggrek Dan itu Merubah Segala Tataan anggrek Jadi Nantinya akan Dirubah lagi Pot-potnya Menjadi pot Sepatu bekas Dan Gara-gara itu juga Karena Di pot Sebelumnya itu Aku juga Apa itu Menggantung Tilansia Usnesoides Jenggot Musa Itu pada setiap pot Agar nanti seperti air terjun Akhirnya itu juga Digagalkan juga Rencananya Yang pada akhirnya Setiap jendol bolong Eh jendol bolong Setiap Jenggot Musa Itu aku Cepot dari Setiap pot Bunga anggrek Dan Akhirnya Aku taruh Pada pot mini Rencananya ini Nanti Pot mini ini Akan jadi Tempat Untuk Jenggot Musa Menggantung Jadi Rencananya Sekarang Seperti ini Jadi Jendol bolong Itu nanti Akan Merambat Di sekitaran Membentuk Pingkai Membentuk pingkai Merambat Di pinggir-pinggir Dari atas Dari bawah Ke atas Satunya lagi Dari bawah Ke atas Nanti bertemu Di atasnya Kemudian Di atas Tembok itu Itu sebenarnya Sudah ada Beberapa paku Yang entah Nanti akan saya ganti Atau tidak Karena sudah Terpasang disitu Untuk Tempat Memangsang Dan juga Melilitkan Benang Untuk Jendol bolong Jadi Disitu nanti Ada dua penempatan Ada dua tempat Yang pertama Yaitu Ada dua fungsi Yang pertama Itu untuk Melilitkan Benang Jendol bolong Yang Satunya lagi Untuk menaruh Jenggot musah Ya Nah gitu Jadi Kayak lonceng gitu Nanti jenggot musahnya Ditaruh disitu Dan kemudian Benang Lilitan Jendol bolong Untuk Rambatan Jendol bolong Itu nanti Juga dilitkan disitu Nah Dan juga Ini nanti Si pot Anggir Nantinya Semuanya Saya ganti Dengan Pot Eh Pot Sepatuk Kekas Seperti itu Dan Karena kemarin Kemarin Aku sudah Mencoba Untuk menanamnya Menanamnya Ya Menanamnya pada Tempatnya Yang pada akhirnya Ya Jadi Tragedi yang Jadi seperti Palenoxin Pulcheri Malba Dalitis putih Yang tiba-tiba Terbakar Karena panasnya Terik matahari Yang memang Gak umum Memang Sebenarnya Satu hari Sangat sekali Padahal sebelumnya Dia itu Tidak kayak gitu Dia bisa bertahan Dan beradaptasi Ya Bagaimana lah Satu hari Buk Langus Jadi ya Untuk sementara Itu Dan Ini Untuk Penanaman Tanaman Selanjutnya Rencananya Saya akan menunggu Musim hujan Karena musim hujan Itu adalah musim Cukup bagus Untuk menanam Tidak terik Tidak terik Banget Tidak Panas Sekali Dan juga Kelomba-kelombanya Itu Cukup Untuk Merangsang Pertumbuhan akar Dan tanaman Bekerja batung Dan ya Setiap bulan-bulan Ini akan Mulai turun hujan Semoga Bismillah Semoga Bismillah Dan ya Semoga Bisa Cepat selesai Wajah Taman dinding Ini Dan Agar bisa Melihat Hasilnya Jadi nantinya Nanti Taman dinding Nantinya Itu ya Saya Gambirkannya Tadi Cendapulunya Akan Mengelilingi Mengelilingi Dinding Empat proyek Itu Nanti Akan Bentuk Sebuah Bing Kay Ya Bincang 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 Akan Saya Lampilkan Juga Hoia Gery Ya Hoia Gery Atau Hoia Lok Cukulen Lok Nanti Nantinya Akan Disandingkan Dengan Cenggap Bolog Jadi agak Rame Itu Bingkai Dan nanti Si Jingle Musa Dan juga Pet Kecil Terakotanya Yang Situ Nanti Akan Merumbai Rumbai Seperti Air Mancu Air Terjun Dan Di Bawah Nanti Ada Beberapa Anggrek Yang Pakai Spot Sepatu Bukas Oke Medianya Dan Jalan Juga Ini Kalau Untuk Kadaka Dan Juga Palenopsis Amabilis Ya Palenopsis Amabilis Yaitu Anggrek Bulan Asli Anggrek Bulan Ya Anggrek Bulan Putih Yang Biasanya Daunnya Mencuntai Bawah Itu Rencananya Akan Saya Taruh Di Tengah Tengah Proyek Dinding Itu Sebuah Proyek Dinding Untuk Dingkai Tengah 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 Itu Adalah Makeup Buah Kadaka Dan Anggrek Bulan Putih Dan Khusus Anggrek Bulan Putih Ini Nantinya Akan Saya Bikin Tengah Kecil Rencananya Situ Tapi Ya Semoga Lajah Dan Cepat Berhasil Itu Dia Jadi Oke Sekian Laporan Perkembangan Proyek Dinding Saya Dan Memang Sulit Memang Karena Selain Saya Banyak Sibukan Dan Saya Usah Untuk Merancur Karena Memang Di Belakang Rumahku Memang Banyak Sekali Hal Seperti Ternak Ayat Selalu Ada Di Belakang Dan Aku Berusaha Untuk Berusaha Untuk Meminimalisir Proyek Dinding Agar Tepat Tidak Makan Banyak Uang Dan Cepat Oke Oke Teman Teman Sekian Dari Saya Laporan Perkembangan Proyek Taman Dinding Ya Lebih Ternyata Pertulah Dan Terima Kasih Telah Menonton Dan Sampai Jumpa